Dede, mengenai Jodi yang ada di mana-mana, Dede sekarang, gimana menurut Dede? Ya kalau Dede, untuk Jodi yang sudah dibebaskan sebelum masa tahanannya berakhir di tahun 2027, ya Dede ucapkan selamat atas kebebasan Jodi yang sudah dibebas di tahun ini, yang mana pengadilan Jombang Jawa Timur memutuskan Jodi bersalah di tahun 2022 dan dihukum 5 tahun penjara. Ya kalau hitungannya 2022, 5 tahun berarti harusnya di tahun 2027 Jodi bebas. Nah ini tahun ini 2024 berarti baru menjalani hukuman kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang sudah bebas di tahun kedua, ya mudah-mudahan itu cukup adil atau cukup sebagai ganjaran untuk Jodi yang telah lalai dalam bertugas membawa mobil alam alfum dan alam alfuma. Kalau dilihat 2 tahun, ya mungkin dari pihak lapas itu ada penilaian-penilaian khusus, ya salah satunya mungkin mendapat remisi, atau kalau berkelakuan baik. Jadi sehingga Jodi bisa bebas sebelum masa tahanannya berakhir di tahun 2027. Atau mungkin harus wajib lapor sampai tahun 2027. Tapi apapun itu, ya sudah Dedi ucapan selamat. Mungkin memang itu sudah sebanding dengan apa yang terjadi pada tahun 2021. Ya kalau dilihat Jodi bebas itu kan karena mungkin dapat remisi ya, atau pelakuan baik dan itu sudah diatur oleh lapas ya, Dedi sudah terima dengan ikhlas kok untuk Jodi. Akhirnya dengan dia juga sekarang sudah bekerja di tempatnya Raffi, gimana ini? Ya nggak apa-apa, harus fight ya. Karena Jodi kan masih muda, masih berapa ya, masih 20-an ya. Jadi dia harus fight gitu, harus hidup ke jalan terus gitu ya. Nggak boleh nengok ke belakang lagi yang terjadi tahun 2021, ya sudah lah gitu. Dan sekarang ada seseorang yang baik hati seperti Raffi Ahmad yang mau menerima Jodi, ya syukur Alhamdulillah, Dedi support. Semoga Jodi bisa bekerja dengan baik dengan Raffi Ahmad. Tapi dia perlu nggak sih bahwa Dodi juga harusnya datang menemui Dedi gitu? Ya kalau masalah datang atau tidak datang itu sih terserah Jodi ya gitu. Itu kan pribadi Jodi mau datang atau nggak gitu ya. Tapi kalau dibilang secara etikanya sih harusnya datang ya. Tapi kalau memang belum datang dan menemui Dedi sampai saat ini ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada masalah bagi Dedi ya. Tapi mungkin dia takut atau gimana dia? Ya nggak tahu, mungkin teman-teman media yang tanya aja ke Jodi, kenapa belum datang ke rumah Dedi. Kalau misalnya bilang sungkan atau takut, mungkin juga trauma juga ya. Karena mungkin yang Dedi dengar katanya datang ke rumah keluarga Bapak Ishal, dia tidak diterima dengan baik. Kalau nggak salah ya, ini mohon maaf kalau Dedi salah gitu. Yang Dedi dengar seperti itu. Tidak diterima dengan baik. Si omanya tuh trauma ngeliat Jodi gitu. Sehingga ada sesuatu yang akhirnya tidak diterima gitu. Nah mungkin aja Jodi mungkin takut juga. Mungkin terjadi itu juga kalau misalnya datang ke rumah Dedi gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau Dedi sendiri akan menerima nggak sih? Ya dengan lapang dada, dengan pintu terbuka lebar 24 jam. Kalau mau datang ke rumah Dedi, ya Dedi terima. Itu nggak ada rasa marah, dendam atau apapun atas kejadian yang menimpa anak Dedi. Sehingga menghilangkan nyawanya di tahun 2021. Tapi kan itu sudah kehendak dari yang di atas gitu. Jodi juga nggak mungkin ingin kecelakaan kan. Kalau Dedi tidak menerima, ya itu sangat tidak bijak gitu ya. Kasian juga Jodi. Nantinya akan susah juga nantinya ke depannya kalau baik Jodi maupun Dedi gitu. Harus memendam rasa amarat dan denam itu nggak baik kan. Dedi udah ikhlas kok. Dedi udah ikhlas. Nah yang di udah ikhlas tinggal ya ke depannya kita sama-sama berjuang untuk hidup kita masing-masing. Untuk Jodi, untuk Dedi juga ya sudah bisa ikhlas menerima. Kalau udah ikhlas gitu kan enak ya dibanding kalau misalnya kita memendam perasaan dendam, amarah. Yang tidak akan mengembalikan panesai juga ke dunia ini. Oke, satu pesan mungkin buat Jodi apa Dedi? Ya pesannya semoga kejadian tahun 2021 menjadi pembelajaran hidup Jodi. Pembelajaran yang paling berharga. Pesan moralnya yaudah itu menjadikan satu pembelajaran yang terbaik untuk diri Jodi. Sehingga nanti bekerja pada rakyat amat akan lebih berhati-hati lagi. Akan menjadi bahan evaluasi dalam hidup Jodi. Bahwasannya kalau bekerja itu harus hati-hati. Jangan sampai bisa menghilangkan nyawa. Itu akan berbahaya juga kan dari sisi hukumnya kepada Jodi yang akhirnya berurusan dengan hukum dan diponis hukuman 5 tahun. Jadi ya semoga kedepannya Jodi semakin baik. Oke, makasih Dede. Ya.